Intro Halo, kebuka-buka welcome back to the YouTube channel, bagi Tana Resha. Sebelumnya, Andra sudah membahas Toyota Agya yang tipe G-A dan juga memberitahukan perbedaan antara Agya yang G-A dengan yang G. Nah, langsung aja, ini saya bakal nge-review secara lengkap fitur-fitur di Toyota Agya yang tipe G. Ada apa aja? Masa lagi video-nya. Kita mulai dari tampilan depannya dulu sabar, kalau di bagian depan sudah terlihat, ini ada frondel yang cukup beda banget sama tipe Agya yang sebelumnya. Nah, bisa dilihat ya, ini tipe frondelnya itu bentuknya heksagonal, jadi dia melebar ke bawah, jadi ada aksen wide, jadi lebih luas gitu ya mobil Agya-nya. Dan juga, ada garis-garis seperti ini dan juga gak ketinggalan ada lambang burung Garoda yang menandakan si Toyota Agya ini masih di kelas yang LCGC. Dan gak ketinggalan ada lampu-lampunya juga, ini untuk lampunya ada lampu senjanya, kemudian ada lampu headlightnya yang sudah pro LED projector. Kemudian gak ketinggalan ada juga ini daytime running light, jadi sudah ada DRL juga ini, dan bentuknya itu lurus dari atas ke bawah, jadi cukup beda banget sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu Agya mengeluarkan DRL-nya itu yang kartikal ya sahabat-tabat, karena sudah horizontal, jadi makin futuristik dan juga lebih aerodinamis juga bentuknya. Dan kemudian untuk mesinnya, dia sudah menggunakan 1200cc 3 silinder DOHC nih sahabat-tabat. Nah ini ya, bisa dilihat tadi saya sudah bilang kalau misalnya mesinnya sudah menggunakan 1200cc, kemudian dia 3 silinder dan mesinnya sudah DOHC. Tapi transmisinya menggunakan transmisi CVT, dan bisa dilihat ini mesinnya, dan gak ketinggalan di bagian kapnya itu sudah ada peredamnya, tapi peredamnya masih bahan blue-drew ya, jadi rawan cepat kotor juga. Nah langsung aja ini bagian depan dan juga bagian mesin sudah kita bahas, kita bahas sekarang bagian kapnya. Oke, dan saat kita akan membahas bagian bannya dulu, bannya kebetulan menggunakan Campiro Eco, dan ukuran bannya ini adalah 175x65. Kemudian valaknya dia juga sudah warna silver, dan ukurannya itu 14 inch. Nah untuk remnya, bagian depannya sudah menggunakan rem cakram, namun bagian belakang ini masih menggunakan rem tromol. Dan untuk yang Agia tipe G ini sudah dilengkapi juga dengan sistem keamanan, ada VPS, kemudian ada ABS, dan juga ada Hill Start S. Nah langsung aja kita bakal melihat bagaimana keseluruhan si Toyota Agia ini kelihatannya dari samping setiap laptop. Nah di bagian sampingnya sudah terlihat bisa bantu kalau misalnya Toyota Agia tipe G ini juga sudah dilengkapi dengan talang airnya. Dan kebetulan sudah ada bocerannya juga nih, jika kamp pintunya sudah ada Smart E nya. Jadi kalau misalnya bisa dipastikan si Toyota Agia tipe G ini sudah tanpa kunci atau keyless. Jadi sudah dilengkapi dengan engine start butter. Nah untuk di kaca spionnya ini juga sudah sewarna dengan bodi, namun terlihat ya tidak ada lampu sen di kaca spionnya. Jadi langsung ini bagian bawahnya itu warnanya dog black. Nah kebetulan di sampingnya juga sudah ada emblem mesinnya yaitu dual VVTi. Nah langsung aja bagian depan udah, bagian samping itu udah kita langsung ke bagian belakang. Nah kita sudah ada di bagian belakangnya Toyota Agia tipe G ini sahabat. Kita ulos dulu dari atas. Untuk bagian atasnya antenanya kebetulan masih garis ya. Jadi belum sharpen. Kemudian ada roof spoiler nya juga sedikit. Kemudian ada lampu rem belakangnya juga di bagian atas ini. Namun sayangnya mobil di atas 100 juta tapi belum ada defogger. Sayang banget ya. Tapi ada wiper nya juga. Nah namun beda sama bagian depannya. Untuk bagian depan tadi kita lihat kalau misalnya logonya itu masih dilihat logo burung Garuda. Tapi di belakangnya sudah logo lambang Toyota. Dan juga ada tulisan Agia nya ada emblem Agia. Kemudian ada Astro Toyota biasa. Dan juga untuk lampu lampunya beda sama depan ini masih menggunakan lampu halogen. Ada lampu rem, ada lampu mundur, ada lampu sen juga. Dan juga terlihat ini di bagian bawahnya sahabat Toto ada 2 titik sensor. Jadi kalau misalnya mundur jadi lebih aman juga ya. Nah untuk pintu bagasi kita langsung lihat aja apakah sudah otomatis. Ternyata belum. Jadi masih harus diangkat manual ya sahabat Toto ya. Dan langsung aja kita lihat kapasitasnya cukup besar. Ini kapasitas untuk ukuran bagasinya ini adalah 276 liter. Jadi kalau misalnya mau bawa koper, bawa garon masih aman ya sahabat Toto. Dan juga langsung aja kita lihat apakah jok bagian keduanya ini bisa diturunkan. Ternyata bisa namun ternyata tidak langsung rata dengan lantai. Jadi masih ada jebulkan ke atas. Jadi kalau misalnya mau bawa barang-barang lebih banyak. Dan penumpangnya hanya 2 orang bisa nih ditidurin sahabat Toto untuk bagian jok keduanya. Nah bagian lu udah kita keluar. Langsung aja kita bagian interiornya. Nah sahabat Toto kita udah mau masuk ke dalam interior si Toyota Agia yang tipe G. Kalau misalnya kita masuk langsung nih udah kelihatan berbeda banget. Sudah terlihat upgrade dari tipe Agia yang sebelumnya. Ini kita bahas satu-satu ya. Nah untuk bagian trim dari si doornya. Ini masih plastik bahannya tapi hard touch gitu ya. Jadi masih keras-keras banget. Dan juga ini ada tombol-tombolnya. Ada pengaturan kacanya sudah elektrik. Namun untuk yang pelipatan kaca spion atau retracknya itu belum otomatis. Dan juga ada auto window-nya juga. Dan ada tombol-tombol yang buat jendelanya. Jadi 2 jendela depan dan juga 2 jendela belakang. Nah kemudian kalau misalnya kita masuk ke dalam mobilnya. Sudah ada fan AC-nya. Kemudian ada traksi kontrolnya juga. Nah ada 2 slot dummy yang kosong. Dan ada tempat kecil nih. Sekonsol kecil yang bisa ditaruh koin. Mungkin ya barang-barang kecil lainnya. Dan kita move ke setirnya. Ini banyak tombol-tombol juga. Ada tombol-tombol pengaturan volume. Kemudian ada bisa angkat telepon. Dan juga ada paddle shift-nya nih sahabat. Jadi ini mengartikan kalau misalnya Toyota AG yang tipe G ini ada sport mode-nya. Jadi kalau misalnya mau merasakan esensi menyetir rasa manual. Tapi di mobil Matic bisa beli AG juga nih. Ada yang tipe G. Jadi bisa pengaturan dari transmisi manualnya bisa dari paddle shift ini. Dan juga untuk indikator dari si speedometer-nya masih menggunakan indeks jarum. Tapi untuk melihat bensin kemudian transmisinya itu sudah digital. Tapi belum semuanya digital ya sahabat-sahabat. Seperti Toyota-Toyota lainnya seperti Toyota Link. Kemudian ada Bluetooth juga dan juga lain-lain. Ada slot USB-nya juga nih sahabat-sahabat di sini. Dan di bawahnya ada dua fan AC. Kemudian ada tombol hazard-nya juga di tengah. Dan untuk pengaturan AC-nya semua sudah digital. Tapi sayangnya tidak ada tombol pengaturan penyemburan anginnya. Jadi ada pengaturan full-nya. Kemudian ada pengaturan kecepatan anginnya. Dan ini dia nih sahabat-sahabat. Tadi sudah ada bocoran di gagang pintunya sudah ada smart key-nya. Ini terbukti ada engine start-stop button-nya. Jadi Toyota AG yang tipe G sudah keyless. Jadi sama seperti race ya. Dan kemudian di bawahnya ini ada power outlet. 12 volt untuk lighternya. Dan ada konsolnya juga. Ada cup holder di sini. Ada dua buah. Dan transmisinya masih menggunakan transmisi CVT. Ada parking mundur, netral, drive. Dan juga ada sport atau manual mode-nya. Jadi bisa merasakan esensi menyetir manual di mobil Matic. Untuk rem tangannya masih rem tarik manual. Dan juga ada konsol di sini. Konsol terbuka untuk menerol handphone. Dan juga ada konsol buat cup holder lagi di sini. Cukup banyak juga ya konsol-konsol. Cup holder-nya selain di tengah ini. Di pintu pasinya masing-masing juga ada tempat penyimpanan buat botol. Dan di sini ada konsol juga. Tapi belum soft opening-nya. Jadi kasar seperti ini. Nah untuk pengaturan setirnya. Dia ini sudah bisa naik turun. Tapi belum teleskopik. Jadi cuman tilt aja. Dan untuk pengaturan joknya juga masih manual. Belum elektrik. Hanya bisa di maju mundurkan. Belum bisa dinaik turun kanan. Soalnya kita atur pengaturan jok. Raisha kalau misalnya menyetir enaknya gimana. Dan kita pindah ke belakang untuk melihat leg room-nya. Nah Raisha sudah duduk di belakang. Yang kebetulan tinggi saya ini 162 cm. Ini sudah diatur untuk posisi menyetir nyaman Raisha. Dan Raisha di belakang ini masih lega banget leg room-nya. Ya tapi untuk head room-nya nyaris ya. Tipis-tipis. Kalau misalnya kena jeglukan yang lompanya. Kayaknya akan gedut sih. Dan juga ini masih nyaman. Kalau misalnya didudukin gitu ya. Dengan tinggi saya seperti ini. Dan juga di depan ini sudah ada tempat penyimpanan juga. Di jok penumpang ini juga ada tempat penyimpanannya. Tapi belum ada armrest-nya. Dan kebetulan kalau misalnya untuk yang tipe G ini. Joknya ini masih berbahan. Fabrik warna hitam. Jadi rawan juga ya. Kalau misalnya ketumpahan cairan ataupun air. Nah ketinggalan di bagian samping-sampingnya. Juga ada tempat untuk meneruk cup holder. Dan ini terakhir untuk lampu bacanya. Ada di tengah. Dan lampunya sepertinya masih warna kuning sih. Belum warna putih. Oke itu dia untuk interiornya. Nah untuk harganya. Dari range harga yang Toyota Agya manual. Itu di harga Rp 174.400. Dan untuk yang Toyota Agya tipe G yang CVT. Ada di harga Rp 192.400. Gimana menurut kalian? Apakah worth it? Langsung aja komen di bawah. Nah segitu aja video kali ini. Semoga video ini memberikan informasi untuk kalian. And see you in the next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye bye. Sub indo by broth3rmax